Sikis Rizky Bilar dan Lesti Kejora terganggu karena ulah haters Sebelum kita lanjut jangan lupa like and subscribe dan tekan loncengnya agar Anda bisa mendapatkan notifikasi informasi lainnya Baik kalau sudah mari kita lanjut Jakarta, Sikis Rizky Bilar dan Lesti Kejora terganggu karena haters Ujaran kebencian yang disampaikan haters membuat Bilar dan Lesti membuat laporan polisi Bilar dan Lesti telah mendatangi Polda Metro Jaya untuk dimintai klarifikasi dan keterangan tambahan Atas kasus yang telah mereka dilaporkan Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya, Sadra Sesko Adi saat ditemui awak media di kawasan Srengseng, Jakarta Barat, Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023 Dia mengatakan rasa trauma dari kliennya sesuatu yang wajar Ujaran kebencian dinilai telah diluar nalar Otomatis karena memang dari Rizky bersama dengan Lesti sendiri merasa saat ini Kondisinya tidak kondusif Dengan apa yang dilakukan oleh netizen sehingga mengakibatkan harus mengambil tindakan secara tegas Ungkap Sadra Sesko Adi Sadra menyebut kliennya membawa permasalahan itu ke jalur hukum karena kliennya merasa geram Apalagi komentar-komentar dinilai sangat menyinggung perasan dari pasangan suami istri tersebut Dasar untuk dilaporkannya akun-akun tersebut, karena memang ini sudah diluar batas toleransi Karena memang hal ini dapat terjadi sehingga Rizky merasa harus ditindaklanjuti, terangnya Sementara itu untuk motif sendiri, Sadra Enggan berkomentar banyak sebab perkara itu masih dalam tahap penyelidikan Bahkan beberapa akun yang dilaporkan yang dilayangkan kliennya Hal itu kami masih belum bisa menjawab nanti ranah penyidik saja Yang menjelaskan motif hal tersebut apa, imbuhnya Tidak ada memang beberapa akun yang dilaporkan secara resmi ini Tidak ada sampai ada komunikasi itu kami belum kesana, tuturnya Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar dan Lesti Kejora secara resmi melaporkan sejumlah haters ke Polda Metro Jaya pada tanggal 10 Januari Dengan teregister nomor laporannya LPB 154I 2023 SPKTPOLDA Metro J Atas laporan itu sejumlah akun haters disangkakan Pasal 29 UUIT atau Undang-Undang Transaksi Elektronik tahun 2008 dengan ancaman penjara selama 4 tahun Sekian, ikuti terus channel MFNEP.com Jangan lupa like and subscribe tekan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi informasi lainnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax